Oke guys, welcome back again to my channel, Ismail Ade Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari karakter kita terbiak Di hari ketiga, di hari ketiga ini seperti biasa guys, aduh kebiasaan buruk yaitu lupa Sebelum tidur seharusnya kita buang air besar atau buang air kecil Jadi, pada saat bangun di hari ketiga ini, karakterku bangun dalam keadaan gelisah Karena pada saat dia tidur, belum buang air besar Jadi, mudah mau kita buang air besar dulu guys Menghilangkan sakit perut dan kegelisahan dari karakter kita Jadi, setelah kita buang air besar, jangan lupa cuci tangan Dan untuk menghilangkan kegelisahan ini, seperti biasa kita baca buku, beraktifitas, dan membaca koran Yang dapat menghilangkan stres dan juga kegelisahan Oke, kita lanjut guys Sekiranya semua kegelisahan dan sakit perutku sudah hilang Dan semua tool peralatan sudah terkumpul Oke, kita siap menuju tempat yang akan kita jadikan home base Sambil menuju home base, jangan lupa bersih-bersih guys Saya kepikiran nih guys, buat bercocok tanam, bertani Jadi, nanti saya akan rencana bertani buah-buahan ataupun juga sayur-sayuran Buah-buahan disini sangat banyak guys Ada buah mangga, buah pir, apel, dan juga anggur Untuk sayurannya juga lumayan banyak Dari tomat, wortel, kentang, kubis Wah, pokoknya, kalian yang hobi bertanam, main game ini badu Asli, dijamin pasti Ada kepuasan tersendiri Jadi, sementara Bentuk tanah yang saya buat seperti ini dulu guys Dan nanti ke depannya Kita akan membangun kebun yang lebih luas guys Dan nanti juga aku akan membangun rumah tani Membangun gentong air Dan gentong air itu Akan saya pasang selang Selangnya nanti akan Kita salurkan ke tanaman Jadi, nanti kita tidak perlu lagi Menyiram tanaman itu Jadi, sambil menunggu hujan Ataupun musim kemarau nanti Jadi, otomatis Tanaman kita tidak akan kekeringan guys Eh, pokoknya ini game perfect dah Buat kalian yang hobi bertanam Hobi membangun Oke, lanjut Disini, walaupun aku kejam guys Aku masih punya sisi kemanusiaan Jadi, aku membuat kuburan Untuk mengubur zombie-zombie itu Karena zombie ini kan dulunya juga manusia Jadi, kita harus memanusiakan zombie ini Dengan cara dikubur Dan, kalau juga kita tidak mengubur zombie ini Kan menjadi dampak buruk Terhadap karakter kita Kalau kita tidak membersihkan Zombie-zombie yang mati Di sekitar halaman Yang akan kita jadi homebase Jadi, cara membersihkan mayat ini Ada dua cara Dengan cara dikubur Dan dengan cara dibakar Dikramasi Jadi, cara yang saya gunakan adalah Dengan cara dikubur Oke guys, sekarang kita melanjutkan proses Sebagai kuli bangunan Jadi, sebelum kita membangun Kita memerlukan banyak papan Dan papan itu dapat kita temukan Dengan cara menebang pohon Menebang pohon sebanyak-banyaknya Dan batang pohon ini Bisa kita olah menjadi papan Setelah papan sudah dapat Kita bisa berimajinasi Membangun bangunan Yang mau bentuknya seperti apa Bisa kita lakukan Tergantung dari imajinasi kalian Dan sebelum kalian membangun Jangan lupa kalian lihat Skill tukang kalian Atau skill kuli kalian Dan untuk sementara Skill kuli saya masih level 3 Jadi, untuk mengupgrade skill kulinya Teman-teman Membangun bangunan sembarang saja Jadi, sementara ini Saya akan membuat Bangunannya itu Bangunannya tembok Jadi, saya bikin tembok Untuk menutupi homebase saya Jadi, zombie tidak akan masuk Dan saya pun membangun tembok Yang panjang Rencana sih Akan saya bikin kotak Dan prosesnya Kurang lebih seperti ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu guys Dan di hari keempat Hari keempat ini Waduh Kita mendapatkan cuaca kabut Cuaca kabut ini Sama saja Kalau kita tidur di siang hari Dan bangunnya pada malam hari Karena pada saat itu Pandangan kita sangat terbatas guys Yowes lah Kita lanjut Membangun tembok cinanya Oke Kita lihat prosesnya Sampai terang Check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karakterku sudah 2 hari bekerja full nonstop Jadi kita boleh refreshing dulu Dengan cara bermain gitar Terima kasih telah menonton! 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 gitar jadi kita melanjutkan lagi proses bangun-membangun bangunan dan disaat bersamaan juga karakterku sakit perut guys karena tidak ada WC mau tidak mau kita lari ke pelosok hutan untuk buang air besar oke setelah berak jangan lupa cebok dan juga cuci tangan guys setelah semua kegiatan rutinitas sudah kulakukan aku lanjut membersihkan halaman yang rencana akan menjadikan homebase dan aku akan membangun rumah untuk tempat tidurku nanti dibawa sekiranya halaman ku sudah bersih jadi aku melanjutkan proses bangun-bangun seperti biasa menebang membuat papan menebang dan membuat papan sekiranya semua bahan sudah cukup langsung saja kita membangun guys dan pertama-tama yang saya bangun yaitu lantai dan ukuran lantainya itu sekitar 7x4 balok jadi lebarnya 4 panjangnya 7x4 balok seharusnya dalam bangunan itu yang kita bangun dulu itu seharusnya tiang sih guys tapi karena ini di game jadi biar simpel kita bangun lantainya dulu Oke hari keempat pun habis kita istirahat lanjutkan di hari kelima saking asik dan serunya tak terasa sudah lima hari nih guys kita tidak bertahan hidup ini game memang aduh pokoknya seru habis dah Oke hari kelima proses pembangunan home base selamat menikmati selamat menikmati dan disini aku lanjut membangun garasi untuk mobilku guys tetapi bangunan ini tidak memiliki atap karena skill kuliku masih level 5 guys jadi aku harus membangun dan membangun sampai skill kuliku sampai di level 6 jadi aku bisa membangun atap dan seperti inilah penampakan home base saya guys dan apabila skill kulis saya atau klit tukang saya sudah level 6 rencana sih saya yakin membuat tower guys jadi rumah ini hanya sebagai rumah cadangan dan rumah sebenarnya itu saya bikin tower guys wah tak terasa nih guys satu hari sudah berlalu saking asiknya tak terasa satu hari pun berlalu begitu saja aku pun membangun kayu bakar untuk bersantai dan jangan lupa relax dengan cara bermain gitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe dan jangan lupa juga nonton update-an video ini selanjutnya selanjutnya mungkin saya ingin mencari komputer mencari motor mencari game pokoknya isinya banyaklah disini dari di game ini kita juga bisa bermain game pokoknya mantap Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan juga subscribe